Detik-detik menek ini, pingsan, karena kedinginan, dan badan sudah bergemetar. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut aksi pelaku yang membuat orang tua mengemis di media sosial melalui siaran langsung dapat dipolisikan. Menurut Mensos Risma, hal semacam itu merupakan bentuk dari eksplotasi, karena memperalat orang tua. Mensos Risma mengatakan akan bersurat dengan pihak-pihak terkait untuk menangani temuan kasus tersebut. Beredar luas informasi mengenai sejumlah akun di sosial media, TikTok melakukan siaran langsung mandi air lumpur untuk mendapatkan kiriman hadiah dari pemirsa. Namun siaran langsung tersebut seringkali melibatkan para orang tua untuk mengais iba para warganet agar memberikan hadiah. Salah satunya akun TikTok Madbat yang mengaku sebagai anak dari pelaku siaran langsung tersebut. Siaran langsung tersebut memantik laporan warganet kepada akun-akun resmi institusi pemerintahan hingga aparat penegak hukum untuk menghentikannya dengan cara tagging agar segera mendapat tanggapan. Gue sekarang sudah gantian anaknya, tadi ibunya dari jam 5 subuh sampai jam 9, dan sekarang anaknya dari jam 10 sampai sore, ternyata mereka sekeluarga mengemis. Detik-detik nenek ini pingsan karena kedinginan dan badan sudah bergemetar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!